Intro Kalau kita ngomong cinta, di Jawa ada macam-macam cinta Ada seh, ada terseno, ada Di Jawa kuno, ada macam-macam Ada banyak persepsi tentang cinta tersebut Karena cinta yang kita sebut sebagai cinta sekarang cuma urusan Kadang-kadang cuma urusan lawan jenis Kalau saya melihat begini betapa fundamentalnya yang namanya cinta Kalau ada kalimat bahwa karena cintanya Allah beranur Muhammad maka diciptakan jagad raya Berarti cinta sangat fundamental terhadap adanya jagad ini Jadi, saya melihatnya sederhananya begini Kalau, ini abstraksi berbicara ya Kalau benda untuk bisa berada membutuhkan ruang Paham maksudnya ya? Untuk bisa benda berada itu membutuhkan yang namanya ruang Tanpa ada ruang gak akan ada yang namanya Itu relasinya seperti sama seperti ketika Kata kerja melakukan sesuatu Bergerak atau dinamika Itu akan ada kalau ada yang namanya cinta Jadi ruangnya kata kerja adalah cinta Paham gak maksud saya? Itu relasinya seperti itu yang saya pahami Jadi cinta bermacam-macam Bertingkat-tingkat Gak usah yang lebar-lebar, manusia saja Ketika kecil Cinta yang dia ekspresikan dengan cinta adalah Semua hubungannya dengan aku dulu Aku, apa namanya, mencintai aku Bagaimana ekspresi dari mencintai aku? Mainanku Ibuku Ikiweku Kabeh punya aku semua Berbagi aja gak mau Karena itu pelajaran pertamanya Dia harus Sebagai ketika dia punya wadak Dia harus mencintai wadaknya Agar bertahan hidup lebih lama Dia harus menjaga badannya Agar hidup lebih lama Kenapa? Agar dia punya kesempatan Untuk memahami cinta yang lebih luas Setelah itu Dewasa sedikit Remaja gini mulai diganggu sama hormon-hormon Bukan diganggu Dikasih iklan sama hormon-hormon Cintanya seolah-olah berkembang Aku cinta padamu Telek Wah, sorry ngomong Wah, itu bukan kata yang buruk itu Maksud aku ngomong pupuk kompos Enak ya Karena gini kadang-kadang Aku cinta padamu Ketika ditolak Cintanya langsung hilang Jadi benci Kamu masih cinta sama dirimu sendiri kok Cuma sekarang objeknya adalah orang lain Mencoba Mengekspresikan cintamu pada dirimu sendiri Cuma lewat orang lain Sehingga cinta itu Kemudian banyak syaratnya Kamu mau tak terusin cintanya Kamu gak mau tak ganti Tak pindah cintanya Kan gitu Nanti berkembang dewasa Dewasa lagi Punya anak Anda kemudian merasakan Cinta itu Sudah tanpa syarat Kalau sama anak Anda dikencingin mukanya sama anak Gak langsung diputus jadi anak Coba Anda dikencingin sama pacar Anda sekarang Atau malah seneng Loro Jadi kan apa beda Apa maksud saya Ini jadi kemudian cinta tanpa syarat Cinta kepada benar-benar Kepada makhluk lain Ini kalau lihat arahnya Cintanya semakin lebar Mengembang Tadinya cinta yang dia bedakan adalah Aku dan kamu Kemudian aku mencintaimu Padahal masih mencintai diri sendiri Cuma ekspresinya lewat orang lain Kemudian cintanya tambah dewasa Ini yang didorong oleh Pertumbuhan kedewasaan manusia Jadi Ini yang maksudnya Dipaksa oleh Tuhan untuk faham Jadi sama anak Terus kemudian kamu cinta sama anak Tidak ada orang tua yang Tidak cinta total sama anak Bahkan hewan sekalipun Terus nanti tambah dewasa lagi Ini nanti kalau sudah mulai berumur Dia mencoba Coba cari yang sudah berkeluarga Pasti dia mencari kumpulan yang lain Entah sama-sama Kumpulan ngaji Entah kumpulan gaple Entah kumpulan Pecinta PS Apa nangkannya PS PSIM PSIS PSK Kundulmu PSK PSIS Jadi Apa Aktif di RT Kumpulan RT Jadi mencari komunitasnya Agar mereka bisa mengekspresikan cinta bersama-sama Jadi akarnya itu cinta semua itu Jadi cinta berkembang Cinta Cinta Punya banyak-banyak tahap Dan perkembangan cinta itu juga Meningkatkan kesadaran tentang aku Kamu cinta ga sama tanganmu Kamu pernah mikir gitu Aku cinta banget sama tanganku Neksi jomblo-jomblo mungkin gitu ya Tapi kalau yang ga jomblo ga bisanya Rasa mikir aneh-aneh kue Kaki-kaki-kaki Menajuh tangan lah Kaki Nek tanganku mikirnya sabun Eh apa kaki Orang-orang keceblosan Seng ojo Seng guyu berarti paham Apa namanya Misalnya kamu pernah mengikrarkan Aku cinta sama kakiku gitu ga Ga pernah Kenapa Karena kamu sudah tau persis bahwa Kakimu adalah kamu Kamu cintai tanpa syarat Ga asah pake Apa namanya Ga asah pake Iming-iming ya papa Pasti kamu bila kakimu Kalau sakit Kamu sembuhkan Kalau pegel Kamu pijatkan Kalau ibumu Tiba-tiba jatuh Di Di Kamar mandi Kamu menolong Pake Alasan ga Ini agar aku masuk surga Ini agar Tuhan Ngeranon Ga ada pikiran tau Langsung otomatis nolong Kenapa Karena kamu Akunya Aku sebagai 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 Potongan dari hidup Yang diciptakan Tuhan Akunya sudah Melebar Sampai kepada Pada Apa namanya Ibumu Jadi kamu menolong Ibumu bukan seperti Menolong orang lain Kamu menolong Seperti menolong dirimu sendiri Ini kalau manusia Di muka bumi Sudah akunya Semuka bumi Ga perlu yang namanya Toleransi Ga perlu yang namanya Apa namanya Menghormati orang lain Ga Ga perlu Pelajaran seperti itu Ga perlu Kenapa Karena kamu otomatis Akan melakukan Karena Itu adalah aku Paham maksud saya Misalnya gini Kamu Ada cewek Diketak palanya Kamu ngerasa sakit ga Orang kenal kok Loro Kalau ga kenal Mungkin kamu ga ngapa-ngapain Kalau itu pacarmu Diketak orang lain Langsung Jinceng katok Jinceng kelambing Ga wogolo Karena kamu merasakan sakitnya Umat islam Seharusnya merasakan itu Kalau satu yang sakit Yang lain juga merasa sakit Kenapa Karena itu satu badan Ini aku semuanya Dan seharusnya Tidak berhenti disitu Kenapa Karena bedanya manusia Dengan hewan Wadaknya sama-sama Butuh makan Sama-sama butuh tidur Sama-sama butuh Perkembang Bia Bedanya hanya dua Bedanya hanya Yora Orangnya lah Ada satu perbedaan Yang perlu diperhatikan Naluri dari hewan Adalah memberi batas Iki are aku Jangan ngelewatin Anda pernah liatkan Kucing Kencing Dimana Anjing Kencing dimana Untuk membatasi Ini daerahku Dia memberi batas Manusia Arahnya adalah Mengembangkan diri Dia pengen tidak ada batas Kalau sudah paham Pengen dikembangkan Lebih paham Kalau sudah cinta Pengen dikembangkan Lebih cinta lagi Dan seterusnya Kadang-kadang Perkembangan itu Arahnya paralel Bukan seri Jadi kalau sudah cinta A Oh Ikiwis Tengahnya Apa Sudah segini gedenya Pengen mengembangkan cinta Yuk Tambahlah Ini boleh bayangannya Kan bisa sebenarnya Intensifikasi kepada Makhluk Yang kamu sayangi itu Karena cinta terus berkembang Terus cinta terus Terus melebar Tidak hanya kepada pasangan Tapi kamu Kalau kamu melihat Misalnya cowok melihat Cewek cinta Yang kamu lihat Perbedaannya adalah Laki-laki mencintai perempuan Ketika kesadaranmu naik Yang mencintai adalah Manusia mencintai manusia Itu sudah bisa siapa saja Naik lagi Makhluk Tuhan Mencintai makhluk Tuhan Itu kewan-kewan Misa dicintai semuanya Betul kan Bagaimana cara mencintai hewan Dengan menghargai Memberi makan Ikut menjaga Dan seterusnya Karena tinggal kesadaranmu Di mana posisimu Itu akan mengekspresikan Cintamu pada posisi yang mana Jadi Kalau pertanyaannya Apakah yakin dulu Atau Atau Cinta dulu Ini lagi-lagi ada limitasi bahasa Percaya itu ada dua jenis Paling sedikit ada dua jenis Percaya kepada sesuatu Yang kamu tidak tahu Dan satu lagi Percaya bahwa sesuatu Yang kamu tahu Itu pasti terjadi Dan tidak akan Bergeser Itu dua jenis percaya yang berbeda Saya misalnya gini Saya ngomong sama kamu Ada manusia berkepala dua Percaya enggak? Kalaupun kamu ngomong percaya Itu percaya yang tidak Kamu ketahui Paham ya? Tergantung sapa saya ngomong Nggak saya ngomong aku Mungkin ya Cangkep musuh Ngurit paling gitu Tapi kalau yang ngomong Pak Ustadz Oh Masuk ngapusih Pak Ustadz Mungkin Tapi ada lagi Jenis kepercayaan Yang kamu tahu Itu tidak akan Berubah sepanjang masa Contohnya Kamu percaya pada gravitasi Walaupun tidak Mengikrarkan kamu percaya Tapi bawah sadar Di dalam hatimu Kamu percaya sama gravitasi Kalau kamu satu detik Tidak percaya pada gravitasi Kamu enggak berani pipis Iya enggak? Jangan-jangan enggak kebawah nih Jangan-jangan malah muncet ke atas nih Kan gitu Kamu bisa melakukan segala sesuatu Karena kamu percaya dulu nih Nah Kalau yang tadi itu Percaya Percaya apa? Yakin dulu Atau Cinta dulu Saya percaya bahwa Itu yakin dulu Yakin dulu Tapi bukan pada Yakin kepada apa yang belum terjadi Tapi yakin kepada sesuatu Yang kamu sudah mengalami Dan mengetahui Karena sesuatu yang tidak kita ketahui Kita hanya bisa percaya Tapi kalau kita Mengalami Kita jadinya tahu Tidak hanya percaya Setahu saya Jahadat Islam itu mengatakan Bahwa kita bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan Muhammad adalah Utusan Allah Bersaksi loh Bukan percaya loh Bersaksi artinya Kamu memahami betul Artinya mengalami betul Kalau percaya Anda belum tentu Anda percaya ada salju Anda pernah mengalami Itu hanya pengetahuan Bukan pengalaman Ilmu kelakonikan itu laku Kalau di Jawa Jadi harus bisa membedakan Mana percaya Ini Kosa katanya Cuma satu Percaya Yang tidak diketahui Itu tadi Sama percaya Karena sudah mengalami Harus dibedakan Yakinnya dimana Kamu percaya sesuatu Yang kamu sudah mengalami Banyaknya Orang kecewa karena cinta Bukan karena cintanya Tapi karena dia percaya Pada imajinasi Apa yang terjadi Setelah cinta ini berjalan Bayangkan ini Karena pacaran Anda belum Ngerasain Kentotnya juga Tidak bau Nanti Anda kecewa Kalau sudah kawin Ternyata Ya mampu Ini tidak seperti yang Cintaku bayangkan Bisa kecewa Anda Terdapat hal-hal Yang tidak Anda ketahui Sebelumnya Anda percaya Pada imajinasi Bukan percaya Pada realitas Yang sudah pernah Anda alami Paham maksud saya Paham maksud saya Paham maksud saya Aku Pakai Menjalankan Pakai konstelasi Pakai kosmos Saya Seorang yang Mending ngomongi Gini-gini aja Tadi kuncinya begini Dari sudut pandang saya Yang saya pahami Kata-kata Tidak cukup untuk Memetakan Beberapa jenis Yang namanya Percaya Kalau pertanyaan dasarnya Apakah percaya dulu Atau cinta Anda tidak bisa Keluar dari cinta Anda pasti mengalami cinta Sejak berada di dunia Karena dunia Diciptakan oleh cinta Cuman kesadaranmu Terhadap cinta Seberapa Dan Pandanganmu terhadap cinta Sebersih apa Itu aja Jadi Untuk level tertentu Kamu pasti Kalau berjalan kan Butuh kaki kanan Kaki kiri Kaki kanan Kaki kiri Jadi tidak bisa langsung Cinta yang seperti itu Makanya belajar dulu Masih kecil Cinta sama mainan Cinta sama Berinteraksi dengan teman-teman Cinta sama Game Dan seterusnya itu Kemudian dia memahami Ada kausalitas di dunia Ada sebab akibat Yang bisa saya Yakini Karena saya mengalami Kebenarannya Sudah Setelah itu meningkat Meningkat ke pacaran itu tadi Pada pacaran Kamu lagi-lagi harus Berdasarkan sesuatu Yang sudah kamu alami tadi Kalau keyakinannya pada situ Cinta tidak akan pernah mengecewakanmu Karena yang mengecewakan bukan cinta Yang mengecewakan adalah harapan Yang tidak kita kontrol sendiri Yang mengecewakanmu adalah harapan-harapan Imajinasi ketika kamu masuk kepada sesuatu Disini ada yang sudah lulus kuliah Banyak teman-teman lulus kuliah Kecewa karena Membayangkan bahwa Membayangkan bahwa ketika lulus langsung dapat pekerjaan Yang tidak mengalami kecewa adalah Yang ketika dia kuliah Untuk mendapatkan ilmu Ketika lulus Sudah Ilmu dia akan membawa kemana Dia tidak akan pernah kecewa dengan perjalanan itu Tapi kalau dia sekolah Pengen mendapatkan pekerjaan Ketika tidak mendapatkan pekerjaan Semua yang dia lakukan adalah mengecewakan Jadi cintamu berdasarkan harapan Terhadap sesuatu Atau cintamu mengharap Gini nih Cangkep kumeng blebet Gini Yang mengecewakanmu Kalau kamu cinta tadi itu kan Saya membayangkan pertanyaannya adalah Cinta laki-laki sama perempuan Coba dianalisis lagi cintamu Cintamu hanyalah manifestasi dari harapanmu Atau cintamu adalah Keinginanmu mengalami cinta yang sejati Pada level itu Kalau niatannya adalah Mengalami cinta itu Tidak ada kekecewaan dalam itu Yang ada adalah ilmu Tuhan Kenapa? Karena Tuhan tidak Seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi Kadang-kadang yang baik Yang kamu senengi Belum tentu baik untukmu Yang kamu tidak sukai Kadang-kadang justru baik untukmu Jadi ada salah satu Kita harus percaya pada perjalanan Yang diberikan oleh Tuhan itu Jadi kalau pun nanti putus di tengah jalan Yang ada Kecewa boleh Tapi tidak kemudian Menghujat pengalaman Kemudian tidak menghujat cintanya Tidak menyalahkan cintanya Jadi pertanyaan datang Pertanyaan apakah cinta dulu Atau yakin dulu Datang dari ketakutan untuk mengalami Kalau kamu siap dengan pengalaman itu semua Semua adalah menuju Tuhan Cinta-cinta Yakin akan datang sendiri Yakin-yakin Cinta akan datang sendiri Karena tidak ada manusia Tidak ada kehidupan pun di muka bumi ini Yang tidak mengalami cinta Bedanya cuma dia sadar Atau terhadap cinta yang dia alami Itu mungkin jawaban saya Nekra juga berlipat dilanjutkan Matur luman Teman-teman Paham Tadi pertanyaannya satu Tapi sudah tiga lebih Ini Monggo dari Mas Sabrang Mau memberikan suara emasnya Kepada kita semua Nyanyi satu dua lagu Monggo ini Tadi sudah ada gusikan-gusikan Nungguin suara emasnya dari Mas Sabrang Karena sudah berbicara soal cinta Lagi-lagi bahasa Suara emas itu Karena emas atau suaranya emas Itu konotasi Tapi pokoknya merayu Biar saya nyanyi gitu Ini ngotong Maksudnya Serta boleh agak maju Tidak apa-apa Boleh tidur di Lebih dekat Lebih baik Silahkan Monggo Kan lebih asing Mungkin loh Mas Lagu itu saya bisa semua Yang Putri juga boleh Sak ya Monggo Karena mau ngomong cinta-cinta ini Ini nyanyi lagu Ruang-ruang rindu Saya sering mengatakan sebelum nyanyi ini Kenapa ruang rindu Karena biasanya kita salah urut Kita merasa mencintai Terus kemudian kita merindukan apa yang sudah kita cintai Tapi saya selalu mengatakan Di balik lagu ini Berkata bahwa Semua cinta yang dipahami oleh manusia Itu hanyalah manifestasi terhadap kerinduan kepada yang maha Jadi karena kamu kangen yang sejati Kamu mencoba mencari dengan cinta-cinta yang salah sanggai Sehat Waras Itu konfigurasi yang penting itu Sehat dan waras sama-sama pentingnya Sebenarnya saya bingung Kau ngomong apa Lontri hati Kepikiran pertama saya tadi Kiloan memang Hati Dikilo hati ayam sekilo berapa Di lontri Di kambing dan seterusnya Tapi Kita Guyon wayok Ini gini masalahnya Karena Saya itu paling tidak bisa tahu sih ya Saya paling Raiso ceramah Nuturi Raiso Saya cuma hidup juga Pengalaman hidup saya juga Cuma ini Jadi saya tidak akan bisa memberitahu Mana yang lebih benar Mana yang salah Nuturi Tidak bisa Yang bisa saya lakukan adalah Membagi apa yang pernah saya alami Lewat bahasa Sedangkan bahasa Sebelum saya memulai Ngomong tentang lontri hati Kita harus paham bersama Bahwa bahasa adalah Alat yang sangat terbatas Dia hanya efektif Untuk menyampaikan informasi Yang kita sama-sama tahu Kalau kita tidak sama-sama tahu Bahasa hampir tidak ada gunanya Yang satu tahu Yang satu tidak tahu Pakai bahasa hampir Kalau tidak percaya Anda coba ceritakan Warna melah Kepada orang yang buta warna Ngasih ngeweh Sang kemurah Bakal paham dia Karena memang Pengalamannya berbeda Jadi harus difahami Dalam bahasa Ada limitasi informasi Jadi apa yang saya katakan Pasti Nanti apa yang saya maksud Kadang-kadang ada Jaraknya dengan apa yang Anda tangkap Jadi kita fahami bersama Bahwa di sini Prosesnya adalah Saya ngajak Sinau bareng Bukan saya ceramah Bukan saya tahu Siah Pengakuki Podoh goblok Menangku cuman siji ini Saya sudah lulusan Dari Penderita cacat tunak asmara Kalau kebanyakan dari sini Kan masih penderita cacat tunak asmara Alias jomblo Ada yang menderita Oh rame Oh yang pojok rame Ini ada jomblo Yang memang Sengaja memilih Saya enggak mau pacaran dulu Soalnya saya mau Konsentrasi belajar Ada gitu ya bener Oh alhamdulillah Ada yang Ikut kesini Ikut ketawa Mesemnya kejut juga Itu Jomblo bukan karena pilihan Karena memang Tidak ada pilihan Ya Pengennya yora jomblo Tapi yora Meneh Tapi yowes lah Kalau Ya pilihannya Sisi Ternyata yora Yang pilih Tapi Sepengetahuan saya Itu bukan penyakit Permanen Bisa disembuhkan Walau tidak lewat rumah sakit Pertama Pakai Apa namanya Mandi rajin Gitu dulu Sudah lumayan itu Meningkatkan kesempatan Keluar dari Penderita cacat tunak asmara Itu tadi Nah oke Saya masuk Kepada sebuah tema Tadi yang namanya Laundry hati Apa itu laundry hati Ya itu Nah saya Akan berbicara Dari perspektif saya Karena kita selama ini Ngomong hati 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 Apa itu hati Maksudnya hati itu apa Jantung kek Atau Kalau jantung Jantung Kalau hati itu liver Tapi kalau maksud Ini maksudnya hati ini Masih pada Kalau Didefinisikan pada biologi Gak jelas nih Jantung Atau Liver Padahal Kalau diomongkan di dada Yang deg-degan Yang dianggap hati Itu jantung Bukan liver Nah tapi saya melihat hati Seperti ini Apa itu hati Sebelum kita tahu Apa itu hati Bingung nanti Ngelondrinya Seperti apa Mau kita Definisinya aja Belum jelas Dimana dia PR ngelondrinya Gimana mau membersihkan hati Itu dari konsep Yang abstrak Harus kita turunkan Menjadi konsep Yang jelas dulu Seperti apa Ini pemahaman saya Tentang hati Oke Kita urut dari bawah Dulu Manusia Adalah Yang anda fahami sekarang Adalah Kumpulan ingatan Hanya itu aja Gak ada yang lain Ingatan yang kamu kumpulkan Sejak lahir Yang disebut sebagai Impresi-impresi Itu menjadi ingatan Di dalam kepala Bahan maksud saya Anda lahir Gini Kalau anda Bukak peci itu Saya tanyanya gini Siapakah kamu Yang saya gitu Kamu pakai peci Peci-nya beli Apa maling Apa nyaut Atau Dikasih Pinjem Punyamu Peci-nya Oke Kalau saya bilang Peci itu kamu Atau bukan Bukan ya Bukan Kenapa bukan Karena kamu Mengumpulkan Bukan kamu Dari lahir punya Betul gak Kamu mengumpulkan Jadi yang kamu Kumpulkan Jadinya adalah Milikmu Yang kamu Pasti bukan Tidak Tidak kamu Kumpulkan Kamu mendapatkan Dari lahir Dari Tuhan langsung Kalau yang mengumpulkan Itu Milik Bukan kamu Gitu ya Oke Kalau dari lahir Yang ada di kepalamu Ilmu Itu milikmu Atau kamu Kamu lahir Langsung pintar Langsung bisa Langsung bisa Menderita Karena kejombloanmu Gitu Semua lahir Menangis Semua orang lahir Itu mulai dengan Menangis Pasti Menyesal Kok bapakku Gini ya Gitu Orang-orang Guyon Guyon Bercanda Bercanda Enggak Tapi Kamu pintar Karena mengumpulkan Informasi Belajar dari orang tua Dari guru Apa dan segala macam Betul enggak Berarti Kepandaian dalam kepalamu Ingatan di dalam kepalamu Itu Kamu atau milikmu Milikmu Oke ya Oke Ada milikmu Banyak banget Ingatan dari kecil Sampai sekarang ini Yang dulu Enggak peduli Sama pasangan Sekarang yang jomblo Penderitaan Luar biasa Baru yang nembak Sekali inget Nembak 16 kali Ditolak Sampai masih inget Ingatan yang dikumpulkan Sekarang saya tanya Badan Anda Itu milik Anda Atau Anda Kamu Lahirnya Gedenya Langsung segede Gini Tenah karo Ibumu Semua lahir Kecil Betul enggak Terus kemudian Makan tempe Makan susu Ibu Mengumpulkan Dari sekitar Makan minum Bukan makan Salah Ya pokoknya Mengumpulkan gizi Dari sekitarnya Sehingga badannya Gedenya segini Betul atau salah Betul ya Berarti Badan ini Kamu atau milikmu Milik Bukan kamu ya Karena kamu Mengumpulkan Bahkan Setiap 25 tahun Kalau umurmu 25 tahun Semua Selmu Sudah terganti Hampir 100% Kecuali mata Dan Di dalam otak Ada Yang tidak Tidak terganti Tapi hampir semua Badannya Kulitnya Ini selnya terganti Karena sel menua Dan mati Diganti oleh yang baru Biasanya umur 25 tahun Sel yang dibayu Sudah hilang Sama sekali Diganti sel yang Sama sekali baru Jadi bukan kamu Itu milik Oke Hati dimana Nanti dulu Sekarang gini Disini ada yang Takut sama Kecoak Ada Ada yang takut sama ular Wah Rawat dikabah Ada yang takut sama jomblo 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 menahir Apa jenisnya Target empuk Ya digarapi Soalnya Penderitaannya itu Legendaris soalnya Ada yang Punya trauma Terhadap sesuatu Apa Trauma sama apa Sama apa Tikus Kenapa kok tertakut Sama tikus Kok Geli Kenapa Hah Bener Kalau sama kucing Kucing punya Bulu loh Tikus juga punya Bulu Kenapa hanya Bulu tikus yang Kamu geliin Kalau bulu kucing Ekornya Ekornya tikus Kenapa Kucing juga punya Ekor loh Kenapa Gelinya sama ekor tikus Bukan ekor kucing Beda Oh Kucing itu lucu Ini semua Pandangan Impresi Dia belum tahu Nanti kalau punya suami Pasti juga punya Buntut Walaupun tidak berbulu Tapi Merasa mikir aneh-aneh Buntut kucing Maksudnya Maksudnya begini Kemudian Kadang-kadang ada hal yang kita takut Kadang-kadang ada hal yang artinya enggak enak Kan takut ada di dalam hati itu Terus kamu dari mana datangnya takut itu Dari mana datangnya dari enak itu Kadang-kadang kita tidak bisa pahami Karena sebenarnya hati itu Menurut saya itu seperti interface Interface itu gini Di kepala kita Saya tadi sudah mengatakan memori Di kepala kita Kita mengumpulkan ingatan Dalam satu detik yang di atas sadar Dalam satu detik membagi menjadi 40 frame Di bawah sadar Dalam satu detik Menampung 1,2 juta frame Lebih banyak yang masuk di bawah sadar Daripada yang di atas sadar Itu masuk semua ke dalam memori kita Di badan kita Ada memori juga Dari pengalaman hidup Bahkan kita ingat hidung Kakek kita Kamu ingat enggak? Enggak ingat di kepala Tapi badanmu ingat Betul enggak? Loh ingatnya dari mana? Kalau dari ilmu biologi Namanya DNA Kamu kan kelahirnya Tidak langsung lahir gitu saja Kamu disumbang Oleh ibu indung telur Disumbang oleh bapak Uang udara Jadinya kamu Bingung orang ini Dari ibu dikasih indung telur Dari bapak dikasih uang udara Uang udara itu bahasa inggris Uang itu bahasa inggrisnya apa? Udara Jadi Orang enak ya Uang udara lah Aku ingat bahasa inggrisnya lah Uang udara dari bapak Kan dipinjemin setengah dari bapak Dipinjemin setengah dari ibu Selmu dari mana datangnya? Dari semua ingatan Orang tuamu Orang tuamu Selmu ingat rambutnya Nabi Adam Seperti apa? Karena kita semua berasal dari Nabi Adam Semua keturunan Nabi Adam Kita ingat Matanya Bahmu seperti apa? Badannya Walaupun otaknya gak ingat Kalau kita lebih dalam lagi Semua sel mengandung atom Kalau kita bisa mengakses ingatan atom Kita bahkan punya ingatan Dari sejak terciptanya Jagad Raya sampai sekarang Nah Lihat Ada banyak ingatan Ingatan yang terciptanya Jagad Raya sampai sekarang Ada di dalam kita Ingatan dari sejak Nabi Adam sampai sekarang Ada di badan kita Ingatan sejak lahir sampai kita dewasa Ada di kepala kita Kalau semuanya diproses sekaligus Dia akan menjadi sesuatu yang sangat rumit Makanya ada yang namanya Hati Hati adalah bagaimana Kumpulan informasi ingatan itu semua Untuk agar Kita tahu apa yang harus Menjadi rambu-rambu berikutnya Kadang-kadang orang enak ya Orang rapas ya Padahal kadang kita gak tahu kenapa kok orang enak ya Itu kan kumpulan dari ingatan kita semua Dari memori yang pernah kita alami Bahkan yang tidak kita ingat Ingat oleh kepala Dan juga Ada memori dari Tuhan langsung Bahkan ketika Sebelum kita lahir Kita berjanji sama Tuhan Kita ingat Ada ingatannya di dalam hati tersebut Jadi kalau hati itu seperti gini Kalau anda dapat rapat itu setahun berapa kali sekarang? Setahun dua kali ya? Dua atau tiga kali? Dua, dua kali Oke Rapat itu Adalah akumulasi dari semua yang kau lakukan dalam satu semester Betul gak? Hati itu adalah akumulasi dari semua ingatan yang kau kumpulkan di dalam hati Eh, di dalam hidupmu Indikasinya ada dalam hati Kadang kita gak tahu Orang rapenak Orang pas Senang Bahagia Kok sedih Menderita Kadang-kadang keluar begitu saja Karena itu kumpulan dari ingatan yang tidak semua kita sadari oleh kepala Tapi bisa dirasakan oleh badan Sekarang disini ada yang udah pernah pacaran belum? Saya tanya Yang gak jumblo Yang sudah jumblo senior lah Nampoknya Pokoknya setahun merasakan Jurni pacar-pacaran Popo Itu segala macem Sakit gak kalau diputus? Kenapa kalau diputus sakit banget? Pol ya? Pol Weselan Yowalah Masak kire Gini Gini Ketik Coba-coba Ingat-ingat kejadian putusmu Ketika putus Kamu tahu bahwa Hubungan sudah selesai Kepalanya paham atau enggak? Tapi hatinya masih sakit atau enggak? Pol Langsung kerungok Jadi dikempot Sedino Full lah Sebagai Bapak Patah hati Dunia Kenapa mas sakitnya dari mana? Kepalamu sudah tahu loh Sudah selesai hubungannya Karena yang mengingat Perjalananmu bersama pacarmu Atau pasanganmu Bukanlah hanya kepalamu Badanmu juga ingat Waktumu kamu habiskan Karena setiap waktu yang dikata jalani Pasti menimbulkan memori Menimbulkan ingatan Ingatan itu ada di kepala Ada di badan Atau dimanapun Pasti dia muncul Dengan sendirinya Ingatan tersebut Jadi kalau tiba-tiba diputus Sama pacar Kepalanya sudah oke Aku serah seneng saja Karena aku Misalnya gini Kamu mutus Karena memang dia Besorah cocok Dan kamu tahu bahwa Dia pergi anak sama kamu Tapi hatimu tetap sakit Pasti Kamu tahu dia tidak baik Untukmu secara akal Tapi hatinya masih sakit Kenapa? Karena hati juga ingat Memori yang dimiliki oleh badan Badan merasakan Pernah bersentuhan Walaupun cuma salaman Misalnya Badanmu ingat Sudah meluangkan waktu Bersama Dua jam Tiga jam Ngobrol Badannya ingat Otaknya Tidak hanya otaknya Yang mempengaruhi hati Tapi juga ingatan Dalam seluruh hidupmu Mempengaruhi pergolakan hati Jadi bagaimana Mau membersihkan hati? Nah sekarang kita Ngomong laundry Kita sekarang Sudah mendefinisikan ya Hati adalah indikator Dari segitu banyak Memori yang kamu miliki Di dalam hidupmu Memorinya ada yang Di dalam kepala Yang kamu kumpulkan Sejak lahir Ada yang di dalam badan Yang dikumpulkan Sejak adanya Nabi Adam Dan yang dikumpulkan Sejak Yang ada di atom Yang dikumpulkan Sejak terciptanya Jagat Raya Ada semua di dalam diri Dan karena banyak Kompleks ilmunya Apa? Memori tersebut Informasinya Sehingga yang keluar Adalah indikatornya Seperti rapotnya Sembilan Delapan Pokoknya langsung Metu aja di hati Nah Bagaimana cara Membersihkan hati? Masukkan ke dalam dirimu Memori-memori Yang menenangkan Gimana itu? Luangkan waktumu Dengan hal-hal Yang memang membuatmu Tenang Dengan sadar Agama sudah banyak Memberi jalannya Berzikir Beribadah Berbuat baik Sama orang Itu otomatis Akan membangun Orang yang isinya Dengki Dia benci Sama orang lain Jangan lupa Dia tidak hanya Benci saat itu Tapi dia menanam Ingatan Dalam badannya Terhadap kebencian Suatu hari Kebencian itu Akan keluar Dan menyakiti dirinya sendiri Jadi Orang yang sudah Bisa mengontrol Sudah bisa Dengan sadar Memasukkan memori Apa dalam hidupnya Dia akan Bisa dengan sadar Menuju pada Posisi mutmainah Pada posisi Ketenangan Pada posisi Seperti permukaan Danau yang tidak Lagi Bergolak Ayania Ketika permukaan Danau sudah Tidak bergolak Satu tetes Air saja Sudah kerasa Tidak perlu Hujan yang Begitu deras Satu tetes Air Ada orang Lewat Kamu kerasa Perasaannya Seperti apa Bukan urusan sakti Tapi urusan Karena kamu tenang Dan kamu sudah Satu gelombang Dengan ingatan Alam semesta Bagaimana melondri hati Kembalilah Kepada ingatan Alam semesta Pertama dari saya Seperti itu dulu Nanti kalau mau dituliskan Tanya jawab Monggo Maturnun Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton